Yuk budayakan validasi semua info yang kita terima. Apakah di zaman dulu kita sering mendengar konsep hoax? Hoax itu lebih dikenal di zaman ini. Hal ini terkait dengan efektivitasnya untuk mengubah banyak cara pandang manusia. Kebohongan yang dilakukan dalam hoax bukanlah kebohongan biasa, tetapi banyak yang bermaksud untuk mengubah cara berpikir manusia sekarang. Terutama terkait dengan kepentingan si penyebar hoax. Tidak ada satupun cara melawan hoax kecuali kita bersandar pada validasi. Siapapun bisa berkata apapun dan untuk beberapa isu sulit untuk kita memverifikasinya. Salah satu cara memverifikasi sesuatu adalah dengan mencari validasi dari si penyampai berita. Anggap saja seperti ini. Ketika kita hendak tahu apakah benar Donald Trump tertabak mobil, maka cara paling mudah adalah dengan mencari media Amerika yang valid seperti Time atau CNN. Lalu kita membaca apakah ada berita mengenai kejadian Donald Trump tersebut. Apabila ada maka bisa dikategorikan lebih valid dibandingkan kita membaca berita di media sosial atau media negara lain yang tidak ada hubungannya dengan perusahaan pemberitaan besar dari Amerika Serikat. Proses menekan hoax melalui validasi sudah diajarkan dalam ilmu pengetahuan dan agama. Kalau di dalam ilmu pengetahuan, cara menghindari hoax adalah dengan melihat runtutan catatan kaki atau footnote. Misalnya kita membaca suatu jurnal, maka kita bisa melihat referensi si penulis. Sebelum menulis jurnal itu, sang penulis tersebut membaca jurnal apa saja. Siapa yang membaca dan mereview jurnal tersebut? Apakah catatan kaki itu sambung-nyambung dan banyak dipenuhi jurnal dan buku yang kredibel? Apabila benar kredibel, maka besar kemungkinan jurnal itu valid. Dalam agama Islam pun seperti itu. Untuk melihat hadis yang benar, maka kita akan melihat sanatnya. Sebuah hadis yang dikatakan oleh A, lalu A dapat berita dari B, lalu B dapat berita dari C, dan seterusnya sampai kita tahu bagaimana kaitannya hadis itu pada Nabi. Apabila semua runtutan itu benar, maka kita selanjutnya cek kualitas orang yang membawanya. Adakah pembohong atau potensi yang memperkuat kemungkinan si pembawa berita itu bohong? Nah, seperti itulah sebenarnya bagaimana kita mengkaji kemampuan literasi seseorang. Karena itu, tidak aneh apabila kita mendengar seorang pembaca jurnal yang baik, untuk memahami satu jurnal itu, dia perlu membaca puluhan jurnal sebelumnya. Satu orang pembaca berita yang baik, pasti terbiasa membaca banyak sumber berita baik lainnya. Satu orang ahli agama pasti belajar dari banyak sumber dan banyak guru yang validasinya terpercaya. Akan tetapi terjebak pada berita bohong itu sangat lalu merah, karena sulit sekali menemukan sumber berita yang 100% benar. Bahkan dalam agama sendiri pun ada hadis yang tidak 100% dipercaya, tetapi masih bisa layak dipercaya. Melakukan recheck pada berita pun kadang memakan waktu. Lalu bagaimana caranya tidak menyebarkan hoax? Mungkin dengan tidak terlalu responsif dan juga bersikap terbuka atas revisi, mungkin bisa menjadi cara terakhir. Cara terakhir kita untuk tidak terlalu dalam bergulat dengan hoax.